Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami mahasiswa magister manajemen dari Universitas Medan Area. Pada kali ini kami akan membahas isu-isu etis dalam bisnis global untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis global dengan dosen pengampu Dr. Hajah Nur Aisyah S.E.M.M. Kelompok kami beranggotakan empat orang yaitu Denny Sormin, Ding Zhonglin, Jaihan Vanindah, dan Riana Tarigan. Permasalahan mengenai pasar modal dan keuangan terus muncul seiring dengan perkembangan dunia keuangan, salah satunya dunia asuransi. Asuransi telah menjadi sistem pengalihan resiko yang telah berkembang sejak zaman Babylonia atau Irak maupun pedagang Cina sebelum masehi. Ada pula isu-isu utama bisnis global meliputi Corporate Social Responsibility atau GSR, Environmental Sustainability, Employee Treatment, Transparency and Integrity, Ethical Marketing Practices, Use of Technology and Data, Fairness in Competition, and Influence of Globalization. Contoh kasus yang kami ambil pada video kali ini ialah perusahaan asuransi Jiwasraya. Salah satu asuransi yang kita kenal di Indonesia adalah asuransi Jiwasraya. Asuransi ini berdiri pada 31 Desember 1859. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia. Perusahaan ini masih menggunakan nama Belanda pada masa kemerdekaan hingga pada akhirnya berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1984. Sayangnya beberapa tahun belakangan, asuransi Jiwasraya tersandung kasus keuangan dugaan penyelewengan hingga masalah polis. Kasus pertama dimulai pada tahun 2006 dengan melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing hingga melakukan kerugian investasi saham pada reksadana. Ada pula isu Corporate Social Responsibility atau CSR dalam asuransi Jiwasraya ini ialah perusahaan asuransi ini menghadapi masalah besar terkait pengelolaan dana nasabah yang berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi klaim nasabah, dan dampak sosial berimbas luas pada nasabah dan pada masyarakat yang bergantung pada jaminan sosial yang seharusnya diberikan. Isu kedua ialah Environmental Sustainability. Isu Environmental Sustainability dalam kasus asuransi Jiwasraya dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Meskipun fokus utama perusahaan asuransi biasanya lebih kepada aspek finansial dan sosial, berikut merupakan beberapa poin pentingnya. Yang pertama, investasi berkelanjutan. Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk mengelola portfolio investasinya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Jika dana investasi diarahkan ke sektor yang merusak lingkungan, hal ini bertentangan dengan prinsip berkelanjutan. Yang kedua ialah pengelolaan resiko lingkungan. Dalam menawarkan produk asuransi, perusahaan perlu mempertimbangkan resiko terkait perubahan iklim seperti bencana alam, mengintegrasikan analisis risiko lingkungan dalam penilaian klaim dan premi sangat penting. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun isu utama Jiwasraya adalah masalah keuangan, perusahaan dapat berkontribusi pada berlanjutan lingkungan melalui program CSR yang mendukung inisiatif ramah lingkungan seperti penanaman pohon atau pengurangan emisi. Isu berikutnya ialah Employee Treatment. Dalam kasus asuransi Jiwasraya sangat relevan mengingat masalah kepercayaan dan etika yang muncul dari skandal yang melibatkan perusahaan ini. Berikut beberapa poin kunci. Yang pertama, etika dan kepatuhan. Integritas karyawan adalah fondasi bagi kepercayaan publik. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan praktik penjualan produk yang tidak transparan. Hal ini mencerminkan kurangnya integritas di tingkat manajemen. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran. Perusahaan perlu memberikan pelatihan etika dan kepatuhan kepada karyawan untuk memastikan mereka memahami tanggung jawab dan dampak tindakan mereka. Selanjutnya ialah Pengawasan Internal. Sistem pengawasan yang kuat diperlukan untuk meminimalisi resiko perilaku tidak etis. Audit internal yang rutin dan mekanisme pelaporan yang aman dapat membantu mendeteksi dan menangani penyimpangan sejak dini. Selanjutnya ialah Reputasi Perusahaan. Ketidakintegritasan karyawan dapat merusak reputasi perusahaan secara keseluruhan. Setelah skandal, penting bagi Jiwasraya untuk mengambil langkah-langkah transparan dalam memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan dengan stakeholder. Selanjutnya ialah Keterlibatan Karyawan. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan integritas, serta membangun lingkungan kerja yang positif. Isu berikutnya ialah Transparency and Integrity. Isu transparansi dan integritas dalam kasus asuransi Jiwasraya sangat penting, terutama setelah skandal yang melibatkan pengolahan dana dan pelanggaran kepercayaan publik. Yang pertama, Keterbukaan Informasi. Transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah dan pembangku kepentingan sangat krusial. Jiwasraya harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, serta informasi mengenai penggunaan dana nasabah. Setelah skandal, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan integritas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Komunikasi dan konsistensi dan tindakan nyata dalam memperbaiki kesalahan mas lalu dapat membantu membangun kembali citra perusahaan. Isu berikutnya ialah Ethical Marketing Practices. Keterbukaan informasi dalam pemasaran produk asuransi harus transparan tentang risiko, manfaat, dan biaya yang terkait. Jiwasraya seringkali dikritik karena kurangnya kejelasan dalam komunikasi ini, yang menyebabkan kebingungan di kalangan nasabah. Selanjutnya, klaim yang tidak menyesatkan. Penting bagi jiwasraya untuk memastikan bahwa klaim yang dibuat dalam materi pemasaran tidak berlebihan atau menyesatkan. Praktik pemasaran yang etis mencakup penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ialah tanggung jawab sosial. Jiwasraya dapat berkontribusi pada masyarakat dengan mengedukasi nasabah mengenai pentingnya asuransi dan manajemen risiko alih-alih hanya fokus pada penjualan. Dengan menerapkan praktik pemasaran yang etis, jiwasraya dapat membangun kembali kepercayaan dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik, yang sangat penting untuk keberlangsungan dan reputasi perusahaan. Teknologi dan analitik data dapat membantu perusahaan dalam menilai risiko dengan lebih akurat. Selanjutnya, peningkatan layanan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan nasabah seperti platform digital untuk klaim dan pertanyaan. Pengalaman nasabah yang lebih baik dapat membantu memulihkan reputasi jiwasraya. Selanjutnya, transparansi dan operasi. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam operasi perusahaan, memungkinkan nasabah untuk melacak status klaim dan memahami produk secara lebih jelas. Selanjutnya, keamanan cyber. Dengan meningkatnya, penggunaan teknologi penting bagi jiwasraya untuk menginvestasikan dalam keamanan cyber, untuk melindungi data nasabah dari ancaman yang semakin berkembang. Selanjutnya, ialah fairness in competition. Isu fairness in competition dalam kasus asuransi jiwasraya berkaitan dengan praktik bisnis yang adil dan etis dalam industri asuransi. Praktik pemasaran yang adil. Jiwasraya harus memastikan bahwa praktik pemasaran tidak menyesatkan dan bersaing secara adil dengan perusahaan lain. Berikutnya, penghindaran praktik monopoli. Jiwasraya perlu menghindari praktik yang dapat dianggap sebagai penguasaan pasar yang tidak sehat, seperti penetapan harga yang tidak wajar atau penyalahgunaan posisi dominan untuk menghalangi pesaing. Berikutnya, keadilan dalam penilaian klaim. Dalam kompetisi, penting bagi jiwasraya untuk memiliki proses penilaian klaim yang adil dan objektif. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi regulasi industri asuransi yang berlaku adalah kunci untuk menjaga persaingan yang adil. Pelanggaran terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi dan merusak citra perusahaan. Berikutnya, influence of globalization. Isu pengaruh globalisasi dalam kasus asuransi jiwasraya dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, kompetisi internasional. Globalisasi meningkatkan kompetisi di industri asuransi dengan masuknya perusahaan asing yang menawarkan produk serupa. Jiwasraya harus beradaptasi dengan standar global untuk tetap bersaing, baik dari segi harga maupun layanan. Selanjutnya, akses terhadap teknologi. Globalisasi ini lagi memungkinkan akses yang lebih besar terhadap teknologi terbaru dan praktik terbaik di industri asuransi. Jiwasraya dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah. Selanjutnya, regulasi dan standar. Dengan meningkatnya interaksi global, jiwasraya juga harus mematuhi regulasi internasional dan standar etika yang mungkin lebih ketat. Berikutnya, perubahan perilaku konsumen. Globalisasi mempengaruhi perilaku konsumen yang semakin teredukasi dan kritis. Nasabah kini memilih perusahaan yang tidak hanya menawarkan produk terbaik, tetapi juga yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ialah resiko global. Globalisasi ini lagi juga membawa resiko baru, seperti bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim. Jiwasraya perlu memperhitungkan faktor-faktor ini dalam penilaian resiko dan produk yang ditawarkan. Lalu, yang terakhir, keterhubungan pasar. Ketidakpastian di pasar global, seperti krisis ekonomi, dapat mempengaruhi stabilitas keuangan jiwasraya. Perusahaan harus siap untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh fluktuisasi pasar global. Dengan memahami dan menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi, jiwasraya dapat mengoptimalkan strategi dan operasionalnya untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar asuransi yang terus berubah. Sekian video dari kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.